Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan Paslon 02. Pasangan Ganjar Mahfud telah mengajukan permohonan sengketa hasil pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Setidaknya ada 5 petitum atau permohonan yang diminta Kubu Ganjar kepada para hakim. Dikutip dari Kompas.com pada 27 Maret, 5 petitum itu tercantum dalam berkas gugatan yang diunduh dari situs MK. Pertama, meminta MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, tim hukum Ganjar Mahfud meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 namun khusus hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Permohonan ketiga, mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Kibran sebagai peserta pemilihan presiden 2024. Permohonan keempat, memerintahkan kepada KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pada pilpres 2024 antara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anis Cakimin dan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Mahfud di seluruh tempat pemungutan suara selambat-lambatnya 26 Juni 2024. Kelima, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan-putusan tersebut. Ada pun sidang perdana sengketa hasil pilpres dikelar hari ini yaitu Rabu 27 Maret 2024. Ada dua sidang yang akan digelar, pertama adalah gugatan yang diajukan tim hukum Anis Mohaimin, baru kemudian gugatan yang diajukan tim hukum Ganjar Mahfud. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaktarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK. Kemudian juga tentu karena ada diskualifikasi kita juga memohon pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Indonesia. Jadi bukan di satu tempat atau dua tempat tapi di seluruh Indonesia. Dan tentu kami juga meminta kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang kita sama-sama dengarkan beberapa hari. Torunasi Presiden tersebut mensugesti Menteri Kabinet dan menggerakkan dan mengaitkan program-program kementerian yang ditujukan. Kubu Anis Paswedan membeberkan beberapa tuduhan kepada Presiden Jokowi. Satu di antara tuduhan itu adalah membiarkan beberapa Menteri Kabinet dan pejabat negara untuk terlibat dalam kampanye Prabowo-Gibran. Dikutip dari Kompas.com pada 27 Maret, Kabar itu disampaikan oleh tim hukum Anis Muhaimin Bambang Wijayanto dalam sidang perdana sengketa hasil Pilpres 2024 di Gedung MK Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024. Bambang menuduh Jokowi menggerakkan atau membiarkan beberapa anggota Menteri Kabinet terlibat dalam kampanye pasangan calon 02 serta pejabat negara lainnya. Tuduhan itu disebutkan oleh Bambang sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Lantas Bambang membeberkan sejumlah perbuatan para menteri, satu di antaranya adalah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Disebutkan oleh Bambang, Bahlil disebut mendirikan gerakan relawan untuk mendukung pasangan calon 02. Selain itu, Bambang juga menyebut dua nama menteri lainnya, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dimana Air Langga Hartarto disebut oleh Bambang yang melakukan politisasi bantuan sosial kepada warga Mandalika Nusa Tenggara Barat. Kemudian Luhut Binsar Panjaitan disebut oleh Bambang yang menyatakan dukungan kepada Prabowo Kiperan di berbagai media. ...informasinya oleh Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Menteri Luhut mengaku ide tersebut berasal dari big data pengguna media sosial di Indonesia sebesar 110 juta. Dan kemudian selain Menteri Luhut, ada juga Menteri Bahlil Lahadalia yang mengungkapkan persoalan yang sama. Atas wacana tersebut terlihat perbedaan sikap Presiden Jokowi yang awalnya seakan-akan menolak wacana dimaksud, ternyataan di 2019, tapi kemudian menyatakan hal demikian sebagai bagian dari demokrasi. Itu pernyataan tahun 2022. Sikap inkonsistensi ini menunjukkan adanya motif yang sungguh sangat terang-benderang dari Presiden Jokowi untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain tidak tegas terhadap berbagai upaya Menteri yang secara nyata menabrak konstitusi, upaya pelanggengkan kekuasaan oleh Presiden Jokowi juga terbaca dengan sangat terang. Setelah beliau menyatakan dengan tegas akan campur tangan dengan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat bertemu dengan para pemimpin redaksi. Gempuran Irak ke wilayah Israel masih terus berlanjut bahkan kini semakin intensif. Terbaru Irak menargetkan pangkalan udara Afdah Israel dan situs militer Spir Israel pada selasa 26 Maret malam dan Rabu 27 Maret pagi waktu setempat. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Maret, kabar itu disampaikan dalam pernyataan resmi perlawanan Islam di Irak pada Rabu 27 Maret 2024. Diketahui Irak tidak henti menggempur wilayah Israel. Berbaru, hantaman ke kedua wilayah penting Israel tersebut diketahui menggunakan persenjataan pesawat tak berawak atau drone. Dalam pernyataannya, perlawanan Irak menyebut bahwa kedua operasi itu dilakukan sebagai kelanjutan dari jalur perlawanan dan dukungan terhadap rakyat jalur Gaza. Serta sebagai respons terhadap pembantaian yang dilakukan oleh entitas Israel terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak, wanita, dan orang lanjut usia. Pernyataan tersebut juga menegaskan komitmen perlawanan Irak untuk terus menyerang benteng utama musuh. Pengamat menyebut bahwa Amerika Serikat dan Israel salah menilai posisi Hamas, terkhusus dalam hal tuntutan resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Maret, kabar itu mengutip dari pernyataan sumber utama dalam laporan Axios. Ia menilai bahwa Amerika Serikat, Qatar, Mesir, dan Israel tetap optimis, menyebut situasi saat ini sebagai jeda dan masih ingin berunding dalam beberapa hari ke depan. Sehingga menurut sumber konflik sebenarnya masih belum berakhir. Namun pejabat lain mengatakan adalah suatu kesalahan untuk berasumsi bahwa Hamas tidak serius dengan tuntutannya. Serta menggambarkan kebuntuan yang terjadi saat ini sebagai hal yang lebih serius daripada yang diperkirakan. Lebih lanjut pejabat itu mengatakan bahwa Hamas masih serius dan tidak akan mengubah pendirian. Meskipun ada serangan militer Israel dan tekanan dari para mediasi, terutama sehubungan dengan kembalinya warga Palestina ke Gaza Utara. Peluru Al-Yashin 105 milik Brigada Al-Qashyam tembus dada tentara Israel. Selain itu Al-Qashyam juga berhasil menghanguskan beberapa kendaraan militer milik Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada 27 Maret, aksi penembakan dan penghangusan kendaraan itu terjadi di Jalan Al-Rashid, sebelah barat lingkungan Tal Al-Hawah di kota Gaza. Selain itu pejuang Al-Qashyam menyerang dua tank Merkava Israel dengan peluru tandem menghancurkan salah satunya. Lokasi serangan di bagian selatan jalur Gaza khususnya di lingkungan Al-Amal, sebelah barat kota Kanyunis. Sementara itu Brigada Al-Quds dikabarkan juga menyerang posisi militer Israel di sekitar kompleks Medis Al-Shifa. Mereka menggunakan persenjataan mortir 60mm dan kendaraan militer Israel dengan senjata api cangkang tandem. Ada pun kabar soal keberhasilan dari pejuang perlawanan diumumkan dalam media sosial pada Selasa 26 Maret dan Rabu 27 Maret 2024 waktu setempat. Biasa ngobrol, minta doa supaya semuanya lancar. Lebihnya ya kita ngobrol dengan orang-orang. Jalan Wakil Presiden 2024 terpilih Kibran Raga Buming Raga menjelaskan tujuan dirinya Soan kepada Kusmiftah. Kibran membantah bahwa dirinya menawari posisi menteri kepada Kusmiftah. Di kutub daratribun solo.com pada 27 Maret, Kibran mengatakan bahwa tujuannya Soan hanya silaturahmi saja. Diketahui Kibran bertemu dengan Kusmiftah di pondok pesantren Ora Aji Kalasan Sleman, Yogyakarta pada Selasa 26 Maret 2024 kemarin. Kibran mengatakan kedatangannya ke Jogja itu bukan untuk menawari Kusmiftah masuk kabinet di pemerintahan ke depan. Kibran mengaku ia tak membahas soal program yang akan dijalankan Kusmiftah, satu diantaranya soal dana abadi pesantren. Sekali lagi Kibran menekankan bahwa tujuan dirinya Soan hanya untuk bersilaturahmi. Lantaran keduanya belum bertemu semenjak pemungutan suara. Sebelumnya Kibran bertolak ke Jakarta untuk menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia 2024-2029 di Ritz-Carlton Hotel Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 25 Maret 2024. Kegiatan itu juga diikuti petinggi partai-partai politik anggota Kim. Di antaranya Ketua Umum Partai Golgar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Pan Zulkif Lihasan atau Zulhas, hingga politikus senior Golgar seperti Wiranto dan Abu Rizal Pakri. Namun Kusmiftah memang tidak menghadiri acara tersebut. Update kecelakaan maut beruntun di gerbang Tol Halim Utama pada Rabu 27 Maret 2024 sekira pukul 8 lebih 05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya diidentifikasi sebanyak 5 kendaraan yang terlibat, namun hingga siang ini bertambah menjadi 7 mobil. Diketahui pemicu laka beruntun itu adalah diduga truk pengangkut sofa yang ugal-ugalan. Dikutup dari tribunjakarta.com pada 27 Maret, kabar itu disampaikan oleh dir lantas poda Metro Jaya, Kombes Latif Usman. Perlu diketahui, ketujuh kendaraan yang terlibat adalah 1 mobil bak, 1 truk angkut sofa, dan 5 kendaraan pribadi yang melaju dari arah Bekasi ke Jakarta Timur melalui gerbang Tol Halim Utama. Latif Usman mengatakan kecelakaan diduga dipicu oleh truk pengangkut sofa dan kendaraan pribadi yang terlibat cekcok di lajur Garda 3. Berdasar penyelidikan di telantas poda Metro Jaya, cekcok antara 2 pengemudi kendaraan itu sudah terjadi sekira 300 meter sebelum gerbang Tol Halim Utama hingga menuju lokasi kejadian. Kencangnya benturan mengakibatkan kendaraan yang berada di depannya terpental hingga menabrak mobil lainnya di gardu keempat dan gardu kelima gerbang Tol Halim Utama. Hibas kecelakaan, akses gardu 3, gardu 4, dan gardu 5 sempat lumpuh karena seluruh kendaraan menumpuk di sekitar lokasi. Sebatas informasi, 4 pengemudi yang mengalami luka kini berada di Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, Cawang Kramatjati untuk mendapatkan perawatan. Hamas menyebut bahwa Israel mengalami isolasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak sebatas itu bahkan Hamas juga menyebut bahwa Israel juga telah kehilangan perlindungan politik di Dewan Keamanan PPB. Dikuti Dara Tribun News pada 27 Maret melansir Al-Arabia, kabar itu mengutip pernyataan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh pada Selasa 26 Maret 2024. Haniyeh membahas mengenai hasil resolusi. Ia mengatakan bahwa Israel mengalami isolasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia menambahkan bahwa Israel juga telah kehilangan perlindungan umum dan perlindungan politik bahkan di Dewan Keamanan PPB. Lantaran menurut Haniyeh, Amerika Serikat tidak dapat memaksakan gendaknya pada komunitas internasional. Sehingga berimbas pada entitas Zionis yang tidak berhasil mencapai tujuan militer atau strategis setelah lebih dari 5 bulan berperang di jalur Gaza. Ya, insya Allah saya dan Pak Mahfud harapannya bisa memberikan pengantar di depan. Calon Presiden nomor urut 03 Kanjar Pranowo menyebut bahwa calon wakil Presiden Mahfud MD ahli soal hukum. Pasup atas itu, Kanjar juga menyatakan bahwa Mahfud juga menjadi sosok yang berpengalaman yang pernah duduk di kursi Ketua Mahkamah Konstitusi. Dikuti benar-benar tribun news pada 27 Maret, kemudian disampaikan Ganjar sebelum berangkat ke MK di Hotel Mandarin Oriental Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024. Ganjar merinci soal teknis dalam menjalani sidang perselisian hasil pemilihan umum Sengketa Pilpres 2024 di MK. Dimana tim hukum Ganjar Mahfud akan bersama-sama dengan Mahfud MD bekerja sama dalam sidang Sengketa Pilpres 2024. Terlebih Ganjar menyebut Mahfud memiliki pengalaman pernah menjabat sebagai Ketua MK serta ahli soal hukum. Sehingga Ganjar berharap Mahfud dengan tim hukum Ganjar Mahfud bisa saling melengkapi dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 di MK. Bahkan diharapkan bisa menjadi perhatian publik yang menarik logika dan masuk akal. Jawan Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD membawa-bawa nama Yusril Iza Mahendra dalam sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024 di MK hari ini pada Rabu 27 Maret 2024. Mahfud bahkan memanggil Yusril sebagai Mahaguru Hukum Tata Negara serta menyentilnya soal Mahkamah Kalkulator. Dikutip dari Kompas.com pada 27 Maret, kabar itu disampaikan oleh Mahfud dalam sidang Perdana Sengketa Hasil Pilpres 2024 di gedung MK Jakarta pada Rabu 27 Maret 2024. Dalam sidang Mahfud mengutip pernyataan Yusril yang meminta agar MK tak fokus pada masalah angka saja. Diketahui pernyataan itu diucapkan Yusril ketika menjadi ahli pada sidang Sengketa Pilpres 2014 lalu. Sedangkan kini Yusril menjadi Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024. Dengan begitu Mahfud menyebut Yusril dengan sebutan Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra. Tak sebatas itu Mahfud kembali mengutip pernyataan Yusril yang menyebut pandangan Mahkamah Kalkulator bukanlah pandangan lama. Tapi justru menjadi pandangan yang sudah diperbarui hingga saat ini. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada Sengketa Hasil Pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang. Menjadikan amk.